Bagelan roti ini atau roti tawar keringnya ini gari banget tanpa menggunakan oven punya roti tawar di rumah selainnya habis, bingung mau di bingkid apa nih dicoba nih bagelan roti atau roti tawar keringnya enak banget rasanya halo teman-teman semuanya selamat datang di Fnumiko Channel oke teman-teman untuk membuat bagelan roti tawarnya atau roti keringnya kita siapkan disini roti tawar sebanyak 3 lembar atau sesuai keperluan oke ini kemudian roti tawarnya kita mau potong-potong teman-teman roti tawar yang saya gunakan disini adalah roti tawar yang ada kulitnya jadi ini kita biarkan saja kulitnya ya teman-teman langsung saja kita potong oke teman-teman ini langsung saja kita potong roti tawarnya roti tawarnya disini saya potong memanjang ya teman-teman 1 lembar roti tawarnya kita potong menjadi 3 bagian nah untuk ukurannya sesuaikan dengan selera teman-teman ya jika ingin potongan roti tawarnya lebih banyak lagi teman-teman boleh memotong roti tawarnya dengan ukuran yang lebih kecil dari yang saya potong ini oke berikutnya kita siapkan bahan lainnya 1 sendok makan margarin tidak perlu kita lelekan kemudian gula pasir 2 sendok makan oke lanjut kita ambil roti tawar yang sudah kita potong-potong kemudian kita olesi dengan margarin margarin kita olesi merata di atas permukaan roti tawarnya usahakan margarinnya tidak menempuk-empuk lho oke setelah margarin sudah kita olesi dengan merata di atas roti tawarnya kemudian kita taburi dengan gula pasirnya kita taburi dengan merata ya teman-teman gula pasirnya usahakan tidak menempuk-empuk oke oke satu sisinya sudah selesai lanjut ke sisi berikutnya roti tawarnya ini kemudian kita balikkan sama seperti sebelumnya roti tawarnya kita olesi juga dengan margarin margarinnya diolesi tipis-tipis lanjut kita taburi lagi dengan gula pasirnya oke setelah semua sisinya sudah kita olesi dengan margarin dan juga sudah kita taburi dengan gula pasirnya kemudian kita sisihkan lanjut roti berikutnya kita olesi juga dengan margarin dan kita taburi juga dengan gula pasirnya kita lakukan cara yang sama sampai rotinya habis kita olesi merata dengan margarin dan juga kita taburi dengan gula pasirnya teman-teman kenapa ya kita harus mengoleksi terlebih dahulu roti tawarnya dengan margarin nah ini tujuannya supaya gula pasirnya benar-benar melemper di atas permukaan roti tawarnya nah dengan kita menambahkan gula pasir di atas permukaan roti tawarnya nantinya roti kering roti tawarnya ini rasanya benar-benar manis teman-teman jadi margarinnya berfungsi sebagai perekat untuk gula pasirnya teman-teman selain itu margarin juga memberikan aroma wangi pada bagelan keringnya roti kering roti manisnya ini nantinya akan benar-benar enak rasanya hanya dengan bahan sederhana saja roti tawar margarin dan juga dengan gula pasirnya bahan sederhana roti keringnya nanti rasanya enak banget loh teman-teman oke teman-teman ini roti tawarnya sudah selesai kita ulesi dan kita taburi dengan gula pasirnya oke lanjut langsung saja kita panggang roti tawarnya nah teman-teman roti tawar kita panggang di atas wajan wajan tidak perlu kita ulesi dengan margarin karena sebelumnya roti tawar sudah kita ulesi dengan margarin nah teman-teman disini roti tawarnya kita panggang dengan menggunakan wajan saja jadi tidak harus menggunakan oven loh roti tawar ini kita tata dengan cara menyebar jangan menumpuk-numpuk supaya kering merata oke ini usahakan semuanya menyebar jangan ada yang menumpuk-numpuk oke oke setelah roti tawarnya sudah kita taruh ke dalam wajan kemudian wajan kita tutup oke ini kita tutup rapat ya teman-teman kita panggang rotinya dengan menggunakan api yang paling kecil supaya tidak gosong oke nah teman-teman seperti ini loh penggunaan apinya disini saya gunakan api yang paling kecil tujuannya supaya roti tawarnya benar-benar kering dan juga hasilnya bagus tidak gosong oke kita panggang sampai matang ya teman-teman oke teman-teman setelah beberapa saat kita panggang sesekali kita cek ya teman-teman nah ini kita coba balikkan roti tawarnya sudah kering atau belum nah teman-teman bisa dilihat disini roti tawarnya masih basah dengan margarinnya ya teman-teman dan ini masih lembek artinya masih harus kita panggang lagi kembali kita tutup rapat ya teman-teman kita panggang lagi hingga kering oke oke teman-teman setelah kita diamkan ini sepertinya rotinya sudah lebih kering dari sebelumnya nah ini kita cek kembali ya teman-teman apakah sudah benar-benar kering atau belum oke setelah kita buka tutupnya ini kita coba balikkan oke bisa dilihat disini roti tawarnya sudah berubah kering ya teman-teman warnanya juga sudah kecoklatan artinya roti tawarnya sisi satunya sudah kering ya teman-teman ini kita balikkan semuanya supaya kering merata nah teman-teman ciri-ciri roti tawarnya sudah kering ditandai dengan selain warnanya sudah agak kecoklatan rotinya juga tidak basah lagi dengan margarinnya ya teman-teman jadi margarinnya juga sudah benar-benar meresap dan juga sudah benar-benar kering oke setelah kita balikkan semuanya lanjut kita tutup kembali wajannya kita panggang kembali hingga benar-benar kering merata oke kita cek kembali ya teman-teman sudah benar-benar kering merata atau belum nah kita coba ketuk-ketuk roti tawarnya ini dan bunyinya benar-benar nyaring loh teman-teman dan saat kita gosok-gosok juga seperti ini roti tawarnya benar-benar nyaring bunyinya warnanya juga sudah berubah warna kecoklatan itu artinya bagelan keringnya sudah benar-benar kering merata oke itu dia ciri-ciri bagelannya sudah benar-benar kering ya teman-teman ditandai dengan kedua sisinya sudah berubah warna kecoklatan selain itu gula pasirnya juga sudah benar-benar menempel pada permukaan roti tawarnya margarinnya juga sudah benar-benar meresap pada kedua sisinya dan juga sudah benar-benar kering tidak basah lagi nah ini sudah matang ya teman-teman oke teman-teman bagelan roti tawarnya atau roti kering tawarnya sudah jadi walaupun tanpa oven benar-benar garing merata loh teman-teman dan benar-benar renyah banget dan ini dia tampilan dekatnya ya teman-teman bisa dilihat disini dimana gula pasirnya benar-benar menempel semua dan juga ini teman-teman permukaan rotinya benar-benar kering ya teman-teman walaupun tadi kita olesi dengan margarin kita coba ketuk nyaring banget kita coba gosok-gosok nih nah gimana nyaring banget kan teman-teman bunyinya ini tandanya rotinya benar-benar kering banget sekarang kita ucap-icip yuk nah ini rotinya sudah keras ya teman-teman dan juga renyah banget rasanya manis rumahnya wangi dari margarinnya nah teman-teman punya roti tawar di rumah bingung mau diapain apalagi selainnya sudah habis dicoba aja roti bagelannya roti bagelannya ini cocok nih jadi camilan keluarga cocok banget juga sebagai teman kopi atau teman deteh